C. Siaorui melirik Zuo Wen dalam-dalam, lalu tertawa terbahak-bahak. Saudara Dao Wen benar-benar naga di antara manusia. Kalau begitu, saya doakan saudara Dao Wen sukses dalam ujian berikutnya. Zuo Wen tersenyum tipis. Kata-katanya sopan, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia tahu betul kekuatannya sendiri. Meskipun dia hanya berada di puncak alam perubahan kenaikan surga, kekuatannya jauh melampaui tingkat kultivasinya. Tidak peduli seberapa kuat Hongu Sengzon, ujian masuk tidak akan begitu sulit hingga dia tidak bisa melewatinya. Setelah itu, C. Siaorui mengadakan perjamuan besar di Grid Music Bar untuk merayakan keberhasilan kembalinya Chen Siaobei. Zuo Wen tidak berencana menghadiri jamuan makan. Dia ingin segera kembali. Namun, pendeta Tao Yang Lusu itu ingin ikut bersenang-senang. Ia bersikeras agar Chen Siaobei tinggal di Grid Music Bar selama beberapa hari. Setelah perjamuan, Zuo Wen dan tiga orang lainnya kembali ke Sekte Hong. Pemimpin fraksi, energi kekacauan di Sekte Hong terlalu tipis. Saya berencana untuk menempuh jalan Raja Iblis dan berkultivasi dalam pengasingan selama tiga tahun. Zuo Wen berkata dengan tenang kepada pendeta Tao yang berpakaian lusuh di depannya di aula utama Sekte Hong. Ketika pertama kali memasuki Pulau Raja Iblis, dia menyadari bahwa energi kekacauan sangat kaya. Itu sebanding dengan enklef terberkati di Zongzhou. Akan tetapi, energi caotik di Sekte Hong sangat tipis sehingga Zuo Wen menduga bahwa dia bahkan tidak akan mampu menerobos alam perubahan kenaikan surga jika dia tinggal di Sekte Hong selama tiga tahun. Pendeta Tao yang berpakaian lusuh itu memikirkannya dan berkata, Bagaimana dengan ini? Ayo, kita berangkat bersama. Sekte Hong tidak cocok bagi kultivator seperti kita untuk tinggal lama. Saat saya memasuki Pulau Raja Iblis, saya juga menyadari bahwa itu adalah tempat yang bagus untuk menginap. Saya berencana untuk memindahkan Sekte Hong ke Pulau Raja Iblis. Zuo Wen tertegun. Ia memikirkannya sejenak dan mengangguk. Pemimpin fraksi, itu ide yang bagus. Meskipun Pulau Raja Iblis telah kehilangan Raja Iblisnya, pulau itu masih menjadi surga bagi roh-roh jahat. Pulau itu adalah tempat berkumpulnya banyak kultivator yang lebih kuat. Terlebih lagi, Pulau Raja Iblis sudah terkenal selama bertahun-tahun. Banyak kultivator tidak berani memasuki Pulau Raja Iblis. Akan tetapi, mereka mengolah energi kebenaran, sehingga mereka tidak takut kepada roh-roh jahat. Sebaliknya roh-roh jahat ini dapat digunakan sebagai makanan bagi mereka, membantu mereka dalam mengolah energi alam. Dalam beberapa hari berikutnya, Taoiskumu, Daokong, dan Dokio sangat sibuk. Mereka mencari reruntuhan Sekte Hong untuk melihat apakah ada sesuatu yang berguna. Awalnya, Zhuowen tidak mau ikut bersenang-senang, tetapi dia ditarik oleh Taoist yang ceroboh untuk membiarkannya menggunakan indera keilahiannya untuk mencari. Di antara empat anggota Sekte Hong yang tersisa, tingkat kultivasi Zhuowen adalah yang tertinggi, dan indera ketuhanannya juga yang terkuat. Oleh karena itu, dia adalah kandidat terbaik untuk menjelajahi reruntuhan Sekte Hong. Selama pencarian cermat Zhuowen, dia benar-benar menemukan beberapa teknik kultivasi yang rusak, artefak dewa, dan beberapa permata kekacauan yang tersisa di reruntuhan. Hah, ini. Ketika Zhuowen tiba di gunung belakang Sekte Hong, indera ketuhanannya menyapu sebuah reruntuhan kecil. Dia berhenti dan melihat dengan rasa ingin tahu kereruntuhan kecil di depannya. Dari jejak reruntuhannya, terlihat bahwa sebelum reruntuhannya utuh, seharusnya tempat itu merupakan sebuah istana kecil. Alasan dia berhenti adalah karena indera keilahiannya telah merasakan adanya mantra pembatas di bawah reruntuhan. Fluktuasi pembatasan ini sangat samar. Jika indera spiritual Zhuowen tidak terlalu tajam, dia tidak akan dapat mendeteksi fluktuasi pembatasan ini sama sekali. Zhuowen mendarat di reruntuhan, dan dengan lambayan lengan bajunya, puing-puing di bawah kakinya dibersihkan, memperlihatkan terowongan gelap. Terowongan ini seharusnya mengarah ke bawah tanah reruntuhan. Zhuowen merenung sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk melangkah ke dalam terowongan. Mengaum, mengaum. Raungan. Saat Zhuowen melangkah masuk ke dalam terowongan, hembusan angin menerpa dirinya, dan terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Zhuowen mendengus dan menyerang dengan tangan kanannya. Energi kebenaran berubah menjadi bola petir dan mengembun di telapak tangannya. Tiba-tiba suara gemuruh itu berubah menjadi jeritan kesakitan, lalu menghilang. Roh-roh jahat ini benar-benar ada di mana-mana. Zhuowen menggelengkan kepalanya, roh jahat itulah yang menyerangnya. Terowongan itu gelap gulita, dan merupakan tempat paling nyaman bagi roh jahat untuk beristirahat. Jumlah roh jahat di dalam terowongan itu sangat mengejutkan. Zhuowen harus mengedarkan energi kebenaran dengan sekuat tenaga untuk menutupi seluruh tubuhnya. Hanya dengan begitu dia bisa menghalangi jumlah roh jahat yang mengejutkan di dalam terowongan itu. Zhuowen berjalan di terowongan selama sekitar empat jam, dan akhirnya sampai di ujung terowongan. Apa yang muncul di depannya adalah sebuah pintu batu dengan pola rumit di permukaannya. Pada permukaan pintu batu itu, terdapat semburan fluktuasi mantra pembatas. Dalam pengertian ilahi Zhuowen, fluktuasi mantra pembatasan yang lemah dipancarkan dari pintu batu. Ini bukan mantra pembatasan biasa. Zhuowen mengamati sejenak dan mendapati bahwa mantra pembatas pada permukaan pintu batu itu jauh melampaui levelnya. Dengan tingkat Ar-Rai-Dao saat ini, mustahil baginya untuk mematahkan mantra pembatas pada pintu batu. Hah, mantra pembatasannya melemah. Zhuowen mendapati bahwa saat dia perlahan mendekati pintu batu, dia dengan tajam menyadari bahwa fluktuasi mantra pembatas pada pintu batu itu melemah. Ketika dia sudah jauh dari pintu batu, mantra pengikat itu menguat lagi. Zhuowen mencoba beberapa kali dan akhirnya memahami prinsip mantra pembatasan. Kunci untuk mematahkan mantra pembatas itu adalah energi kebenaran. Zhuowen mengulurkan tangan kanannya. Di tangan kanannya, dia memadatkan 80% energi kebenaran di tubuhnya. Lalu dia menempelkan tangan kanannya pada pintu batu itu. Dia menemukan bahwa mantra pembatas pada pintu batu itu sangat lemah sehingga hampir menghilang. Pola rumit pada permukaan pintu batu itu memancarkan cahaya yang mirip dengan energi kebenaran. Berderak Pada saat yang sama, pintu batu bercahaya itu perlahan terbuka di kedua sisi. Apa yang tampak di balik pintu batu itu adalah ruangan batu yang luas. Saat pintu batu terbuka, Zhuowen merasakan aura yang sangat familiar menyerbu ke arahnya. Aura Hongmeng. Mata Zhuowen membelalak. Dia tampak terkejut. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan melangkah ke ruang batu. Tata letak ruangan batu itu sangat sederhana. Selain meja batu di tengahnya, sekelilingnya benar-benar kosong. Selanjutnya, setelah memasuki ruang batu, Zhuowen tidak menemui roh jahat lainnya. Seolah-olah roh-roh jahat takut pada sesuatu di ruangan batu itu. Zhuowen tidak asing dengan benda ini. Itu adalah energi kebenaran yang sangat besar. Energi kebenaran itu sangat besar. Jauh lebih kuat daripada saat pendeta Tao yang jorok itu bertarung dengan raja jahat. Menghadapi energi lurus yang luar biasa ini, Zhuowen bahkan merasa rendah diri dan rendah diri. Selain itu, dia juga merasakan aura primordial yang familiar dalam energi kebenaran. Itu adalah energi kebenaran yang bercampur dengan aura primordial. Warna energi itu bukan emas murni. Sebaliknya, itu adalah ungu emas. Tubuh Zhuowen gemetar. Energi kebenaran di ruang batu memberinya terlalu banyak tekanan. Jika dia tidak melawannya dengan sekuat tenaga, dia akan bersujud di tanah. 3832 Ini adalah, kunci batu primordial-primordial. Zhuowen benar-benar terkejut. Kunci ungu di atas meja batu itu hampir identik dengan kunci yang disegel di dasar kawah di Sekte Ascension. Zhuowen mengira akan sesulit mencari jarum dalam tumpukan jerami untuk menemukan kunci lainnya. Dia tidak menyangka akan menemukan kunci kedua di reruntuhan Sekte Hong. Zhuowen begitu gembira hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju untuk meraih kunci itu. Celepuk Akan tetapi, saat dia melangkah maju, kakinya lemas dan dia berlutut di tanah. Tekanan di ruangan batu itu terlalu mengerikan. Dia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk menstabilkan dirinya. Sekarang, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melangkah maju. Dia berlutut di tanah dan tidak bisa berdiri tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Sialan, aku harus cari cara buat hilangin tekanan ini. Zhuowen berkeringat deras, pakaiannya basah kuyuk dan wajahnya pucat. Dia tahu bahwa semakin lama dia tinggal di ruangan batu itu, semakin buruk keadaannya. Namun, masalahnya sekarang adalah dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jaripun. Bagaimana dia bisa keluar dari ruangan batu itu? Bahkan jika Zhuowen terus menggunakan energi alam, itu tidak ada gunanya. Energi alam berwarna ungu kemasan lebih kuat daripada energi alam. Energi itu menekan energi alam hingga tidak dapat membalas. Nama saya Hong Sen Wu. Saya adalah pendiri sekte Hong Sen Wu. Tanpa sengaja, saya memperoleh kitab suci universal langit dan bumi. Saya memperlakukannya seperti harta karun dan mengolahnya tanpa lelah. Akhirnya, saya mencapai kesuksesan besar. Fakta bahwa Anda dapat memasuki ruangan batu ini berarti Anda adalah penerus kitab suci universal langit dan bumi. Kunci yang berisiki primordial tersembunyi di ruangan batu ini. Saya tidak yakin apa kegunaan kunci itu. Namun, saya tahu bahwa ki primordial dalam kunci itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Ki primordial itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Saya telah bermeditasi di ruang batu selama bertahun-tahun dan akhirnya menggabungkan ki primordial dan energi alam menjadi satu untuk membentuk energi alam yang baru. Saya menamakannya ki primordial agung. Junior, mereka yang memasuki ruang batu dan ingin mendapatkan kuncinya harus memahami ki primordial yang luas. Hanya dengan begitu kalian akan mampu menahan ki primordial yang luas di dalam ruang batu. Jika kau bahkan tidak memiliki sedikitpun pemahaman, maka kau bisa mati di sini dan menjadi kerangka di ruangan batu ini. Tepat saat Zwa Wen tengah berjuang tanpa henti, sebuah suara yang menindas dan menakjubkan datang dari ruang batu. Di telinga Zwa Wen, suara ini sebenarnya sama persis dengan pemimpin Sekte Hong, Daois Ceroboh. Selain itu, nama pendiri yang disebut ini sebenarnya adalah Hong Sen Wu. Bukankah itu nama dari Daois Ceroboh? Mungkinkah Daois Kumu adalah pendiri Sekte Hong? Hati Zwa Wen dipenuhi keraguan, tetapi kesulitan saat ini tidak mengizinkannya membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia dalam kondisi yang mengerikan sekarang. Jika apa yang dikatakan suara itu benar, maka dia akan mati di sini jika dia tidak dapat memahami ki primordial yang luas sebelum dia meninggal. Setelah mengetahui jalan keluar dari kesulitan ini, Zwa Wen menjadi tenang. Dia telah memperoleh batu primordial dan kunci primordial sejak lama. Dia sangat akrab dengan ki primordial. Pemahamannya juga meningkat tanpa terasa. Setelah tenang, Zwa Wen mulai mengalirkan kebenaran luas dan energi primordial dalam tubuhnya. Kedua jenis energi yang berbeda itu bagaikan dua ular melata, yang terus bergerak dalam meridian Zwa Wen. Zwa Wen mengendalikan kedua jenis energi agar saling bersentuhan pada titik yang sama di meridiannya. Aduh! Begitu kedua jenis energi itu bersentuhan, tiba-tiba terjadi ledakan energi yang mengerikan. Kemudian, Zwa Wen memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Mata Zwa Wen berkilat tajam saat ia terus mencoba menyatukan kedua jenis energi itu. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak berhasil, dia akan mati. Setiap kali ia mencoba, luka dalam Zwa Wen makin parah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia tampak seperti pria berdarah dingin yang ganas. Namun, Zwa Wen menjadi semakin tenang. Setiap kali dia mencoba, dia memperoleh cukup pengalaman untuk dirinya sendiri. Inilah saatnya. Zwa Wen meraung dan sekali lagi menyatukan dua jenis energi dalam meridiannya. Kebenaran agung yang keemasan dan energi primordial yang ungu berkumpul bersama. Kedua jenis energi itu terus berjatuhan dan kedua warna itu terus berpotongan dan terpisah seolah-olah mereka sedang berjuang. Zwa Wen menarik napas dalam-dalam. Matanya tampak sangat tenang. Namun, saat kedua jenis energi itu akhirnya menyatu, Zwa Wen memuntahkan setegup darah. Namun, matanya menjadi semakin cerah. Warna emas dan ungu di meridiannya akhirnya menyatu dan berubah menjadi energi ungu emas yang aneh. Pada awalnya, energi ungu emas ini sangat lemah, seperti percikan yang tidak berarti. Namun, percikan ini bagaikan api padang rumput. Api itu dengan cepat membesar dan menyebar. Dalam sekejap, meridian Zwa Wen dipenuhi dengan energi ungu emas yang aneh ini. Pada saat yang sama, energi ungu emas tak terbatas yang memenuhi ruang batu itu tampaknya telah menemukan pemimpin saat mulai berkumpul menuju tubuh Zwa Wen. Aliran energi ungu emas yang stabil mengalir ke tubuh Zwa Wen. Energi itu mengalir melalui daging dan darahnya, meridiannya, dan tulang-tulangnya. Pada akhirnya, luka-luka internalnya berangsur-angsur sembuh. Pada saat ini, kekuatan mengerikan di dalam ruang batu itu pun lenyap sepenuhnya. Hah, energi ini, melahap kekuatan suciku yang hancur. Setelah Zwa Wen menyatu dengan energi primordial yang luas, jenis energi baru ini sangat mendominasi. Energi ini benar-benar mulai melahap kekuatan ilahi yang hancur di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, kekuatan ilahi yang hancur dalam tubuh Zwa Wen sepenuhnya dilahap oleh energi primordial yang luas. Energi itu berubah menjadi jenis energi baru yang tingkatnya lebih tinggi. Energi ungu emas di ruang batu bahkan lebih efektif daripada energi caotik. Setelah menyerap semua energi ungu emas di dalam ruang batu, tubuh Zwa Wen mulai memelihara energi yang jauh lebih kuat daripada kekuatan ilahi yang hancur. Dengan demikian, basis kultifasinya secara alami berkembang ke tahap transformasi dewa void. Ledakan-ledakan-ledakan. Seolah-olah seluruh tubuh Zwa Wen telah mengalami metamorfosis. Sebuah ledakan dahsyat meletus dari tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan kekuatan. Sial, kesengsaraan tahap transformasi dewa kekosongan akan segera turun. Ekspresi Zwa Wen sedikit berubah. Saat dia berhasil menerobos, dia bisa merasakan aura kesengsaraan berkumpul di udara di atas reruntuhan. Zwa Wen tahu betapa mengerikannya kesengsaraan yang akan dialaminya. Jika dia berhasil melewati kesengsaraan di Sekte Hong, dia pasti akan menghancurkan Sekte Hong dan pegunungan di sekitarnya hingga rata dengan tanah. Dia meraih kunci ungu di atas meja batu dan memasukkannya ke dalam dunia agungnya sebelum melangkah maju dan menghilang dari ruang batu. Dao Wen, kemana kamu pergi? Kamu sudah pergi selama setengah hari. Zwa Wen baru saja muncul di atas reruntuhan Sekte Hong ketika dia melihat Taoise yang ceroboh memimpin Dao Kong dan Do Kyo ke arahnya. Berhenti di situ. Tunggu aku di Sekte Hong selama beberapa hari. Aku harus melampaui kesengsaraan tahap transformasi dewa Voiku. Setelah berkata demikian, Zwa Wen memanggil perahu dewanya dan meninggalkan Sekte Hong. Tahap transformasi dewa Voik, kakak bela diri senior berhasil membuat terobosan. Dao Kong sedikit goyah saat dia menoleh ke arah Taoise yang ceroboh itu dengan ekspresi bingung. Taoise yang ceroboh itu tidak mengatakan apa-apa. Pandangannya tertuju pada reruntuhan kecil di belakang gunung. Sebuah lorong gelap muncul di dalam reruntuhan kecil itu. Taoise yang ceroboh itu menatap lorong gelap itu dalam diam. Dia berdiri terpaku di tempatnya seolah-olah dia telah dirasuki. Kemudian, dia memeluk kepalanya dengan tangannya saat seluruh tubuhnya gemetar. 3833 Ledakan Di langit yang gelap, guntur bergemuruh dan meraung. Kilatan petir hitam menyambar dari langit, seolah-olah itu adalah pedang dewa yang mengerikan yang dapat menembus cakrawala. Percikan Kilatan petir hitam mendarat di tubuh Zwa Wen, menyebabkan Zwa Wen terhuyung dan memuntahkan darah. Zwa Wen terus terbang ke arah barat laut dan memasuki wilayah pegunungan. Hampir tidak ada pembudidaya di sini, bahkan aura makhluk hidup pun tidak ada. Suasananya sunyi senyap. Zwa Wen menarik nafas dalam-dalam dan berhenti di sebuah lembah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lubang hitam besar di langit. Kilatan petir hitam yang aneh dan kuat sedang terbentuk di dalam lubang hitam. Kilatan petir hitam itu jelas bukan energi kesengsaraan biasa. Kilatan itu membawa aura kehancuran yang mengerikan. Zwa Wen dipukul beberapa kali sepanjang jalan, dan hampir dipukul sampai jiwanya terpencar dan berserakan. Kilatan petir itu tidak hanya menyasar tubuh fisik, tetapi juga memengaruhi jiwa. Itu adalah kilat hitam yang sangat mengerikan. Ledakan, 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 kilatan petir hitam jatuh lagi, kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Zwa Wen tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Petir hitam yang mengerikan meledak di sekelilingnya, menyebarkan untayan petir yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak seperti dewa petir. Namun, Zwa Wen tidak mengalami kesulitan. Energi petir itu terlalu mengerikan. Tubuh dan jiwanya sangat terpengaruh. Namun, Zwa Wen tidak gentar menghadapi hal ini. Sebaliknya, ia menggunakan petir hitam untuk menempat tubuh dan jiwanya. Setelah kekuatan suci Zwa Wen yang hancur menyatu dengan energi kebenaran yang luar biasa dan aura gremis, terbentuklah energi baru yang luar biasa kuat. Itu membantunya memblokir sebagian besar energi petir hitam. Zwa Wen bahkan menemukan bahwa petir hitam itu tampaknya takut dengan energi baru di tubuhnya. Setelah penggabungan kekuatan ilahi yang baru, Zwa Wen menamakannya kekuatan ilahi gremis yang luar biasa. Kekuatan ilahi yang hancur dalam tubuhnya sepenuhnya digantikan oleh kekuatan ilahi gremis yang luar biasa. Kekuatannya mengalami transformasi sebagai hasilnya. Jiwa ilahinya mengambil kesempatan ini untuk berlatih lukisan visualisasi pedang kuno. Tak lama kemudian, cahaya yang menyala-nyala dan cemerlang berkedip-kedip di antara alisnya. Di dalam cahaya itu, ada pedang kehendak yang luas dan kuat yang membumbung tinggi ke angkasa seakan-akan dapat membelah surga. Zwa Wen tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya tajam melintas di matanya. Pada saat ini, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Visualisasi pedang kuno telah menembus belenggu dan mencapai tingkat kelima. Jiwanya juga telah mengalami transformasi karena ini. Kekuatan indera keilahiannya telah berkembang ke tingkat yang mengerikan yaitu transformasi kelima penghancur surga. Memotong Zwa Wen mengarahkan jari pedang di tangan kanannya ke glabelanya. Seketika, niat pedang yang mengerikan meledak dari glabelanya. Niat pedang yang dipenuhi dengan kekuatan tak tertandingi terwujud menjadi kekuatan berbentuk pedang yang panjangnya puluhan kaki. Terlebih lagi, kekuatan berbentuk pedang ini terus meluas dan menguat, dari beberapa puluh kaki, menjadi beberapa puluh kaki, menjadi beberapa ratus kaki, dan akhirnya menjadi beberapa puluh ribu kaki. Pada saat yang sama, di kedalaman lubang hitam, kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya saling terkait seperti ular hitam, terus-menerus mengembun, membentuk petir berbentuk ular hitam yang panjangnya ribuan kaki. Desis-desis-desis. Desisan lidah bercabang ular itu memekatkan telinga, memenuhi langit dan bumi. Kemudian, ular hitam besar yang telah mengumpulkan kekuatan itu menukik ke bawah, membuka mulutnya yang berdarah, dan melepaskan petir hitam tak berujung ke arah Zuawan. Mata Zuawan tampak tenang saat dia diam-diam menatap ular besar yang menukik ke arahnya. Dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang kehendak yang telah membengkak hingga beberapa puluh ribu kaki panjangnya membubung ke langit. Ledakan-ledakan-ledakan. Pedang kehendak itu bertabrakan dengan ular besar itu, dan ledakan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi pun terjadi. Kemudian, seluruh langit menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Zuawan memuntahkan setegup darah, dan energi dalam tubuhnya melonjak saat ia jatuh ke tanah. Ia menderita luka parah. Kemudian, dia melihat lubang hitam di langit berangsur-angsur menyusut, dan ular petir pun berangsur-angsur menghilang. Dia tahu bahwa dia telah berhasil melampaui kesengsaraan tahap transformasi Dewa Kekosongan kali ini. Pada saat yang sama, Zuawan merasakan gelombang energi yang kuat memasuki tubuhnya, dan luka-lukanya berangsur-angsur sembuh. Auranya juga meningkat dengan cepat. Dia tahu bahwa dia telah melampaui kesengsaraan dan telah mencapai tahap transformasi Dewa Kekosongan. Gelombang energi ini adalah umpan balik dari langit dan bumi. Zuawan buru-buru duduk bersila di tanah dan menyerap energi misterius ini. Auranya juga terus berkembang. Setelah sekitar setengah hari, Zuawan perlahan membuka matanya. Auranya telah sepenuhnya stabil, dan dia telah berhasil menembus tahap transformasi Dewa Void. Terlebih lagi, transformasi Dewa Palsu Huang Xiaolong berbeda dari para ahli transformasi Dewa Palsu biasa. Tidak hanya kekuatan Dewa Kabut Agung yang mengalir melalui tubuhnya melampaui kekuatan Dewa Kabut Agung, tetapi jumlah Dewa Palsu yang dapat dipadatkannya bukan hanya satu, tetapi sembilan. Zuawan perlahan berdiri. Dengan sebuah pikiran, banyak hantu kuat muncul di sekelilingnya. Total ada sembilan hantu yang mengenakan baju besi. Sembilan pasang mata yang menyeramkan menatap Zuawan tanpa bersuara. Kemudian, mereka berlutut dengan satu kaki dan menghadap Zuawan. Zuawan terdiam menatap sembilan Dewa Kekosongan di depannya, dan hatinya pun bergetar karena terkejut. Ciri yang paling kentara dari tahap transformasi Dewa Kekosongan adalah munculnya energi misterius dari langit dan bumi, lalu mengembun menjadi Dewa Kekosongan, yang akan melekat pada tubuh Kultifator. Sang Kultifator hanya memerlukan satu pikiran untuk memanggil Dewa Void ini agar bertarung demi mereka. Kultifator biasa hanya bisa memadatkan satu Dewa Kekosongan. Ini adalah hukumnya. Namun, setelah Zuawan berhasil menembus tahap transformasi Dewa Void, ia mampu memadatkan sembilan Dewa Void. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ekspresi serius muncul di wajah Zuawan. Bukannya dia belum pernah bertarung dengan para Kultifator tahap transformasi Dewa Void sebelumnya. Dia bahkan pernah mengalahkan para Kultifator tahap transformasi Dewa Void puncak sebelumnya. Namun, belum pernah ada seorang Kultifator tahap transformasi Dewa Void seperti dia. Selain itu, energi yang mengalir melalui tubuhnya jauh lebih kuat daripada Kultifator tahap transformasi Dewa Void. Jika Zuawan berhadapan dengan seorang Kultifator tahap transformasi Dewa Kekosongan Puncak sekarang, dia akan mampu menghancurkan mereka dengan satu jari. Terlebih lagi, sembilan Dewa Void ini jauh lebih kuat daripada Dewa Void biasa. Zuawan tidak perlu mengandalkan kekuatan senjata astral untuk melawan seorang Kultifator tahap transformasi lima elemen puncak, dan dia bahkan bisa menekan mereka. Setelah berhasil menembus formasi, Zuawan tidak buru-buru kembali ke Sekte Hong. Sebaliknya, ia mengeluarkan kunci ungu yang ditemukannya di ruang rahasia. Dengan sebuah pikiran, batu kata tertinggi terbang keluar dan menyatu dengan kunci ungu. Kemudian, pecahan peta dalam jiwa ilahi Zuawan langsung terisi kembali. Awalnya hanya sepertiga peta, tapi sekarang sudah dua pertiga selesai. Zuawan akhirnya memahami garis besar dan lokasi spesifik dari fragment peta ini. Dari pecahan peta ini, Zuawan dapat mengetahui bahwa batu primordial-primordial kedua seharusnya berada di sebuah pegunungan besar. Apa sebenarnya pegunungan ini? Zuawan tidak terlalu yakin. Dia tidak tahu apa-apa tentang geografi 100 domains. Setidaknya, dari apa yang dia ketahui, pegunungan ini seharusnya tidak berada di Middle State. Zuawan tahu bahwa ia perlu menemukan peta geografis terperinci dari 100 domain sebelum ia dapat mengetahui lokasi pasti pegunungan ini. Mungkin dia harus pergi ke Middle State untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa menemukan peta geografis 100 domains. 3834 Saudara Dao Wen, Anda akhirnya kembali. Apakah Anda berhasil menerobos ke tahap transformasi Dewa Kosong? Di pintu masuk aula utama, Dao Jing melihat Zuawan turun dan bergegas menyambutnya sambil bertanya dengan penuh semangat. Ya, saya melakukannya. Zuawan tersenyum dan terus bertanya, apakah pemimpin sekte ada di dalam? Ya, setelah Anda pergi, Tuan tiba-tiba sakit kepala. Beliau sedang beristirahat di dalam sekarang. Kata Dokio. Zuawan menganggup dan melangkah ke istana utama. Di istana utama yang hancur, pendeta Tau Yang Lusuh itu berbaring di tempat tidur dengan kepala di tangannya. Dao Kong sedang merawatnya. Saudara laki-laki. Dao Kong membungku kepada Zuawan dan mundur ke samping atas isyarat Zuawan. Zuawan melangkah ke samping tempat tidur dan memandang pendeta Tau Yang Lusuh, yang masih mengerang sambil memegangi kepalanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan suara di ruangan batu yang menyebut dirinya Hong Sen Wu. Dao Wen, kamu akhirnya kembali. Tiba-tiba kepala saya sakit. Entah kenapa. Kau tak perlu khawatir. Aku akan segera pulih. Pendeta Tau Yang Lusuh itu berkata dengan lembut. Zuawan berpikir sejenak dan bertanya, Pemimpin sekte, Anda mengatakan bahwa sutra hawaran langit dan bumi dibawa kembali oleh guru leluhur. Saya ingin bertanya, siapa nama guru leluhur? Pendeta Tau Yang Lusuh itu tercengang. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Papan peringatan sekte Hong semuanya telah dihancurkan bertahun-tahun yang lalu. Aku bahkan tidak ingat nama-nama banyak pemimpin sekte, apalagi guru leluhur. Dao Wen, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Zuawan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya bertanya, pemimpin sekte, sebaiknya Anda beristirahat dulu. Setelah kamu beristirahat, aku akan membawamu ke Provinsi Zong terlebih dahulu, lalu ke Pulau Raja Jahat. Saudara Dao Wen, mengapa kita pergi ke Provinsi Zong? Do Kyo dan Daokong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya perlu membeli peta geografis seratus wilayah luar. Peta itu berguna bagi saya, kata Zuawan dengan nada ambigu. Do Kyo dan Daokong tidak bertanya lagi. Ketika sinar pertama sinar matahari yang hangat bersinar di ufuk timur, Zuawan perlahan membuka matanya. Matanya tiba-tiba menjadi serius. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah timur reruntuhan sekte Hong. Telekinesis ilahinya telah mendeteksi dua aura kuat yang dengan cepat mendekatinya. Zuawan mengira aura itu hanyalah para kultifator yang lewat, jadi dia tidak terlalu memperdulikannya. Namun, saat auranya semakin dekat, Zuawan menyadari ada sesuatu yang salah. Kedua aura itu langsung menuju ke sekte Hong. Jelas mereka datang untuk sekte Hong. Wuih! Dua suara siulan terdengar saat dua pria muncul di atas reruntuhan sekte Hong. Pria parubaya itu adalah seorang pria muda, tahap awal dari tahap transformasi lima elemen. Sedangkan pemuda satunya, kultifasinya sedikit lebih lemah. Dia mungkin berada di tahap transformasi menginjak surga. Namun, Zuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat pakaian kedua orang ini. Zuawan sudah tidak asing lagi dengan pakaian mereka. Itu adalah pakaian dari sekte dewa Hong. Ketika dia dan Zhu Zeyang mengunjungi sekte ilahi Hong, para pengikut sekte ilahi Hong mengenakan pakaian yang sama. Pakaian pria parubaya itu sama persis dengan tetua sekte Hong Wu Divine yang mengejar Zuawan. Dia seharusnya juga tetua sekte Hong Wu Divine. Ketika mereka berdua mendarat di reruntuhan sekte Hong, mereka melihat sekeliling dengan ekspresi jijik yang jelas di mata mereka. Mereka telah lama melihat Zuowen, tetapi mereka sama sekali memperlakukan Zuowen seperti udara dan mengabaikannya. Hong Senwu, keluarlah! Dao Wen yang lebih mudah berteriak. Suaranya keras dan jelas, bergema di seluruh sekte Hong. Tak lama kemudian, Taois yang jorok itu keluar dari Aula Utama bersama Daokong dan Dokio. Wang Yuan Zheng, mengapa kamu di sini? Wajah Taois yang jorok itu berubah ketika melihat pria parubaya itu. Suaranya dipenuhi dengan kewaspadaan dan ketakutan. Pria parubaya itu menatap Taois yang jorok itu dan menyeringai. Saudara Hong, ada apa? Kita teman lama. Kenapa kau memanggilku dengan namaku? Selagi dia bicara, lelaki setengah baya itu mengedipkan mata pada pemuda di sampingnya. Taois muda itu tertawa dan berjalan mendekati Taois yang jorok itu. Ia menamparnya dua kali dengan keras. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kau memukul guruku? Daokong berteriak. Dia segera menerkam Taois muda itu dan mulai memukul dan menendangnya. Anak nakal sialan, beraninya kau menggigitku. Pemuda itu kesakitan. Sambil berteriak marah, dia menendang Daokong. Daokong menjerit dan berguling-guling di tanah. Dokio segera berlari dan membantu Daokong berdiri. Matanya dipenuhi ketakutan. Daois yang lebih muda ingin terus menendang Daokong, tetapi Daois yang jorok itu menghalanginya. Orang tua, mengapa kau menghalangiku? Enyahlah, kata Taois muda itu dengan dingin. Wajah Taois yang jorok itu menjadi gelap. Dia menatap Wang Yuanzeng dan berkata, Wang Yuanzeng, kamu tidak datang ke sini tanpa alasan. Mengapa kamu di sini? Kau telah menghancurkan ola terakhir Sekte Hong dan mengambil kemampuan ilahi terakhir. Tidak ada lagi yang kau inginkan di sini. Wang Yuanzeng tersenyum. Kakak Hong, kamu masih sangat naif. Siapa bilang tidak ada yang tersisa di sini? Kalian masih punya hidup. Pupil mata Taois yang jorok itu mengerut. Dia berkata dengan marah, Si Senhong berjanji bahwa dia tidak akan membuat masalah di sini setelah dia menggali vena ilahi kekacauan. Kamu tidak tahu, kau ingin menentang janji Si Senhong. Wang Yuanzeng mengangkat bahu. Master Sekte memang membuat janji itu, tetapi kamu tidak melihatnya dengan jelas. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak akan membuat masalah di sini. Dia tidak mengatakan bahwa anggota Sekte Hong Marsial Divine lainnya tidak akan membuat masalah di sini. Wajah Taois yang jorok itu memucat. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Si Senhong. Si Senhong telah mengambil semua sumber daya Sekte Hong, tetapi dia masih ingin mengambil nyawa mereka. Saudara Hong, beristirahatlah dengan tenang. Anda tidak akan kesepian dengan murid Anda di sisi Anda. Wang Yuanzeng terkekeh. Tangan kanan Taois muda itu membentuk cakar dan mencengkeram Taois yang jorok itu. Akan tetapi, ketika tangan kanan Taois muda itu hendak menyentuh leher Taois jorok itu, tiba-tiba sebuah tangan muncul dan mencengkeram tangan kanannya. Hmm. Pupil mata Taois muda itu mengecil. Ia menatap pemuda yang tiba-tiba muncul dan berbisik, Siapa kamu sebenarnya? Lepaskan aku. Orang yang tiba-tiba menyerang adalah Zhuowen. Siapa kamu sebenarnya? Kau ingin aku melepaskanmu? Zhuowen berkata dengan tenang. Dia memutar tangan kanannya dan tangan kanan Taois muda itu tertekup dengan aneh. Tulang-tulang di tangan kanan Taois muda itu retak. Zhuowen mengabaikan teriakan Taois muda itu. Dia menatap Wang Yuanzeng dan berkata dengan dingin, Apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kau kesini untuk membunuh Sekte Hong? Apakah ini idemu sendiri, atau ide si Sen Hong? Wang Yuanzeng tertegun. Dia kemudian bereaksi dan menatap Zhuowen dengan ekspresi jelek. Siapa kamu? Lepaskan dia. Kami dari Sekte Ilahi Hong Marsial. Wang Yuanzeng dapat merasakan bahwa Zhuowen berada pada tahap awal alam transformasi Dewa Kosong. Karena itu, dia tidak panik. Taois muda itu bukan tandingannya. Saya bertanya padamu. Suara Zhuowen berubah dingin. Kemudian, kekuatan dahsyat mengalir keluar dari telapak tangannya dan memasuki tubuh Taois muda itu. 3835. Berani sekali kau. Pupil mata Wang Yuanzeng mengecil dan matanya berubah menjadi merah tua. Dia terbang keluar dan melepaskan kekuatan tahap transformasi lima elemen tingkat menengah. Ruang di sekitarnya meledak dan energi meluap. Zhuowen mencibir. Dengan satu pikiran, void spirit muncul di belakangnya. Kemudian, dia melancarkan pukulan dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Ketika kedua tinju itu bertabrakan, gelombang kejut energi meledak dan menyebar ke segala arah. Kemudian, Wang Yuanzeng berteriak ngeri. Tangan kanannya langsung roboh, dan kabut berdarah menyebar. Dia terlempar ke belakang dalam keadaan menyedihkan dan menghantam tanah dengan keras. Tubuh Zhuowen bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia menyipitkan matanya. Tampaknya dia hanya menggunakan kekuatan Dewa Kosong untuk menekan seorang ahli tahap transformasi lima elemen tingkat menengah. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Anda. Wang Yuanzeng bangkit dari tanah dan menatap Zhuowen dengan ngeri. Meskipun dia terlempar dalam kondisi yang menyedihkan tadi, dia tidak mengalami banyak kerusakan. Karena itu, dia masih penuh energi. Jawab pertanyaanku. Zhuowen berjalan perlahan ke arah Wang Yuanzeng. Dewa Kosong kedua muncul di belakangnya. Aura Zhuowen tiba-tiba meroket, menjadi sangat menakutkan dan kuat. Dua Dewa Kosong. Kamu. Wang Yuanzeng terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang seseorang yang memiliki dua Dewa Kosong di tahap transformasi Dewa Kosong. Selain itu, kekuatannya sama mengerikannya dengan Zhuowen. Ayo pergi. Wang Yuanzeng berniat mundur. Ketika Zhuowen berjalan mendekat, dia langsung menggunakan teknik gerakannya dan melarikan diri ke belakang. Zhuowen mencibir. Hanya sedikit orang di tahap transformasi lima elemen yang dapat dibandingkan dengan keterampilan gerakannya. Zhuowen menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu ungu, menghilang dari tempat itu. Sosok ungu melintas, dan sosok Zhuowen muncul di atas Wang Yuanzeng. Setelah itu, aura tinju ungu Zhuowen menghantam, menyebabkan gelombang ungu yang mengerikan melonjak keluar. Wajah Wang Yuanzeng berubah. Dia memaksa dirinya untuk berbalik dan melancarkan pukulan. Retakan. Sayangnya, Zhuowen, yang telah memanggil dua dewa kosong, lebih kuat dari Wang Yuanzeng. Tinju kanan Wang Yuanzeng terdistorsi dan runtuh. Awan kabut darah meledak. Itu terlihat sangat aneh dan mengerikan. Kemudian, tinju Zhuowen mendarat di dada Wang Yuanzeng seperti pelangi yang menembus matahari. Tinju kuat itu menembus dada Wang Yuanzeng dan darah berceceran di udara. Namun, Zhuowen tidak menyerah. Kaki kanannya tiba-tiba melangkah keluar dan menginjak tubuh Wang Yuanzeng dengan keras. Wang Yuanzeng menjerit dan jatuh ke tanah. Kaki kanan Zhuowen menginjak Wang Yuanzeng. Dia bertanya, Zhuowen, kamu belum menjawab pertanyaanku. Aku akan bicara, aku akan bicara. Wang Yuanzeng berteriak ketakutan. Dia sudah lama ketakutan setengah mati oleh kekuatan Zhuowen. Adalah pemimpin Sekte, ini tidak ada hubungannya denganku. Daois ceroboh itu marah besar. Dia berkata, Si Shen Hong bajingan. Sekte Hong dalam keadaan seperti itu. Mengapa dia tidak membiarkannya pergi? Pemimpin Sekte mengatakan kepadaku bahwa Sekte Hong adalah pemandangan yang tidak sedap dipandang. Dia tidak tahan melihat pasir di matanya. Bahkan jika Sekte Hong tidak lagi menjadi ancaman, dia masih berpikir bahwa yang terbaik adalah menghancurkannya. Wang Yuanzeng berkata dengan suara gemetar. Daois ceroboh itu sangat marah. Dia menggertakan giginya seolah ingin mencabik-cabik si Shen Hong. Zhuowen tidak berekspresi. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan ilahi yang kuat mengalir keluar. Wang Yuanzeng menjerit saat jiwa ilahinya hancur dan dia jatuh ke tanah. Sepertinya Sekte Hong Wu Divine tidak akan membiarkan Sekte Hong pergi. Setelah bertahun-tahun, Sekte Hong Wu Divine telah menurun sedemikian rupa. Si Shen Hong masih. Sang Taoist ceroboh mengepalkan tangannya erat-erat dan tampak sangat serius. Hong Wu Sengzon tidak lagi menargetkan Sekte Hong. Hanya Sekte Dewa Hong Wu, tanya Zhuowen. Taoist ceroboh berkata dengan nada merendahkan diri, Hong Wu Sengzon hanya menginginkan sutra haoran langit dan bumi. Dia sama sekali tidak peduli dengan Sekte Hong. Sutra haoran langit dan bumi telah hancur. Hong Wu Sengzon tidak peduli dengan Sekte Hong. Bagaimanapun, Hong Wu Sengzon jauh lebih kuat daripada Sekte Hong. Mungkin Hong Wu Sengzon telah lupa bahwa dia pernah menghancurkan Sekte Hong. Namun, Sekte Hong Wu Divine berbeda. Ketika Sekte Hong Wu Divine berada di puncak kejayaannya, Sekte Hong Wu Divine hanyalah cabang dari Sekte Hong. Status mereka sangat rendah. Ketika Hong Wu Sengzong menyerang Sekte Hong, Sekte Hong Wu Divine mampu membalikkan keadaan. Sekte Dewa Hong Wu takut bahwa Sekte Hong akan mampu membalikkan keadaan suatu hari nanti. Itulah sebabnya mereka terus mengincar Sekte Hong. Hingga hari ini, mereka bahkan ingin menyapu bersih Sekte Hong. Sang Taoist Ceroboh tampak lelah saat berbicara. Daokong dan Dokio segera menghibur Taoist Ceroboh itu. Pemimpin faksi, jangan khawatir. Mulai sekarang, Sekte Hong akan pindah ke Pulau Raja Jahat. Saat ini tempat itu adalah area terlarang bagi para kultifator. Namun bagi kami, itu adalah surga. Bahkan Sekte Hong Wu Divine tidak akan berani memasuki Pulau Raja Jahat. Kata Zua Wen dengan tenang. Taoist Ceroboh itu mengangguk. Situ selama Sekte Hong tidak lagi aman. Pulau Raja Jahat adalah pilihan terbaik mereka. Pergi dan berkemas. Kita akan berangkat sekarang, kata Zua Wen. Taoist Ceroboh dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Mereka masuk ke Aula Utama dan mulai mengemasi barang-barang mereka. Tak lama kemudian, mereka berempat menaiki perahu dewa dan menuju ke negara Song. Tidak lama setelah Zua Wen dan yang lainnya pergi, beberapa sosok mendarat di situs lama Sekte Hong. Aura dari sosok-sosok ini sangat kuat. Sebagian besar dari mereka setidaknya berada pada tahap transformasi lima elemen. Terlebih lagi, dari cara mereka berpakaian, mereka seharusnya berasal dari Sekte Hong Martial Divine. Wang Yuan Zheng dan Lulun keduanya mati. Seorang pria jangkung kurus berjalan ke tubuh Wang Yuan Zheng dan berkata dengan ekspresi tidak ramah. Wang Yuan Zheng adalah seorang elit di tahap tengah tahap transformasi lima elemen. Bagaimana mungkin ada seorang elit yang dapat membunuh Wang Yuan Zheng ketika Sekte Hong sudah dalam kesulitan seperti itu? Seseorang bertanya dengan bingung. Aku juga tidak yakin. Simpan saja jasad Wang Yuan Zheng dan kembali melapor kepada pemimpin fraksi. Jika memang seperti yang kita duga, Sekte Hong memiliki elit seperti itu. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Pria kurus itu berkata dengan dingin. Setelah sekitar setengah hari, Zuo Wen dan yang lainnya meninggalkan daerah terpencil dan tiba di pusat negara bagian Song. Pemimpin fraksi, adik Daokong, adik Dokio, silakan tinggal di wilayahku untuk sementara waktu. Aku masih harus menyelesaikan beberapa hal di negara bagian Song. Setelah selesai, aku akan pergi ke Pulau Raja Jahat. Zuo Wen mendarat di sebuah gang terpencil dan berkata kepada Taoise yang jorok dan dua orang lainnya. 3836 Zuo Wen bertanya-tanya di jalan dan menemukan bahwa rumah lelang paling terkenal di negara bagian tengah adalah rumah lelang dunia. Dia tahu betul bahwa balai lelang itu memiliki set barang yang paling lengkap. Jika dia ingin menemukan peta geografis 100 domains yang lengkap, cara terbaik adalah membelinya dari balai lelang itu. Balai lelang dunia itu sangat besar dan selalu ada arus orang yang datang dan pergi ke dalamnya. Di dalam rumah lelang, terdapat banyak konter. Di belakang konter, duduk para penilai dan penjual. Zuo Wen datang ke sebuah konter dengan beberapa orang. Di konter ini duduk seorang wanita yang agak muda. Permisi, saya butuh peta geografis lengkap 100 domains. Apakah rumah lelang dunia menjualnya? Tanya Zuo Wen. Wanita muda itu melirik Zuo Wen dengan aneh dan berkata, wilayah 100 domain begitu besar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggambar peta geografis seluruh wilayah 100 domain. Dan meskipun ada peta geografis yang lengkap, itu tetap merupakan harta yang tak ternilai. Setidaknya rumah lelang kita tidak memiliki peta geografis 100 domains yang lengkap. Zuo Wen terkejut. Dia tidak menyangka peta geografis 100 domains begitu berharga. Namun, setelah memikirkannya, dia tiba-tiba mengerti. 100 domains sangatlah besar dan terdapat banyak wilayah rahasia serta harta karun di dalamnya. Jika memang ada peta selengkap itu, maka ia hanya perlu melihat peta geografis untuk menemukan harta karun itu. Itu akan sangat mudah. Lalu peta geografis seperti apa yang paling lengkap dimiliki rumah lelang Anda? Zuo Wen terus bertanya. Yang paling lengkap seharusnya hanya yang ada di negara bagian tengah. Namun dalam 10 hari, balai lelang akan mengadakan lelang besar. Kudengar di antara barang-barang dalam lelang ini, ada peta geografis lengkap dari domain Heksu. Jika kamu tertarik, kamu bisa mengikuti pelelangan dalam 10 hari. Kata wanita muda itu. Mendengar ini, Zuo Wen sedikit kecewa. Dia tidak menyangka bahwa rumah lelang terbesar di negara bagian tengah tidak memiliki peta geografis lengkap dari 100 domains. Mereka bahkan tidak memiliki peta geografis Heksu domain. Jika dia hanya memiliki peta dataran tengah, itu tidak ada gunanya baginya. Meskipun dia belum mengunjungi semua tempat di dataran tengah, dia tahu bahwa pecahan peta di jiwanya tidak menunjukkan dataran tengah. Bagaimanapun, geografi dari pecahan peta itu sangat aneh. Ketika Zuo Wen pergi ke Pulau Raja Jahat, dia hampir melewati wilayah tengah, tetapi dia tidak memiliki kesan apapun tentang geografi ini. Itulah sebabnya dia sampai pada kesimpulan seperti itu. Namun, setelah memikirkannya sejenak, Zuo Wen merasa lega. 100 wilayah di luar wilayah itu sangat luas, hampir tak terbatas. Itu terlalu besar. Menggambar peta geografis seluruh 100 alam luar pasti akan menghabiskan banyak energi. Dia tahu bahwa peta geografis semacam ini pasti ada, tetapi pasti sangat langka dan sangat berharga. Hanya kekuatan yang benar-benar kuat yang memiliki sedikit salinan berharga, dan salinan tersebut mungkin tidak lengkap. Zuo Wen memutuskan untuk berpartisipasi dalam pelelangan yang akan diadakan dalam 10 hari. Peta geografis 100 Domains akan menentukan apakah ia dapat menemukan Batu Grand Miss Primordial ke-2 atau tidak. Ini adalah fondasinya, jadi dia harus berhati-hati. Waktu berlalu dengan cepat, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah lelang besar yang diadakan oleh Balai Lelang Dunia. Di Balai Lelang Dunia yang besar, ada aliran orang yang tak ada habisnya. Zuo Wen menghabiskan cukup banyak kristal kekacauan sebelum dia dapat membeli tiket biasa dalam pelelangan. Tempat pelelangan itu berada di sebuah bangunan beratap kubah. Ruang di dalamnya sangat luas, dikelilingi oleh kursi-kursi berbentuk cincin. Di bagian paling tengah, terdapat ruang terbuka melingkar. Di ruang terbuka itu, ada sebuah panggung tinggi yang agak besar. Zuo Wen tahu bahwa panggung tinggi ini seharusnya menjadi tempat juru lelang berdiri. Zuo Wen memilih tempat duduk di sudut yang lebih terpencil dan duduk, menunggu dengan tenang. Ada banyak kursi di sekitar. Selain itu, kursi-kursi ini sangat berdekatan satu sama lain, sehingga orang-orang yang duduk di sebelahnya pun duduk berdekatan. Selain kursi-kursi biasa tersebut, Zuo Wen juga menemukan bahwa di lima lantai teratas, masing-masing lantai memiliki lusinan ruang pribadi yang didekorasi dengan indah. Dari diskusi orang-orang sekitar, Zuo Wen juga tahu bahwa kamar-kamar pribadi ini tidak dapat dibeli oleh orang biasa yang menggunakan kristal kekacauan. Ruangan-ruangan pribadi ini khusus disediakan oleh balai lelang dunia untuk kalangan atas pasukan-pasukan ternama di Middle State. Kamar-kamar pribadi ini terletak di bagian atas dan menempati area yang luas. Selain pemandangannya yang luas, ada juga beberapa wanita cantik yang melayani mereka. Layanannya bisa dikatakan sangat baik. Zuo Wen memindai dengan kemauan spiritualnya dan menemukan bahwa sebagian besar kamar pribadi terisi. Tentu saja, Zuo Wen tidak mengenal sebagian besar kultifator di ruangan pribadi ini. Namun, ia dapat merasakan bahwa aura para kultifator ini sangat kuat. Setidaknya mereka berada di alam perubahan Yin-Yang. Meskipun keinginan spiritual Zuo Wen tampak tidak terkendali, para kultifator di ruang pribadi pada dasarnya tidak menyadari keinginan spiritual Zuo Wen. Ini karena jiwa Zuo Wen telah menyatu dengan batu kata Tai. Aura kehendak spiritualnya sangat lemah. Hampir tidak ada. Bahkan para kultifator dengan tingkat kultifasi yang jauh lebih tinggi dari Zuo Wen tidak akan dapat mendeteksinya kecuali Zuo Wen tidak ingin mengungkapkan kehendak spiritualnya. Hah, itu dia. Saat kehendak spiritual Zuo Wen memindai ruangan pribadi di lantai paling atas, ia menemukan wajah yang dikenalnya. Tidak banyak orang di ruangan pribadi ini. Hanya ada sekitar tiga orang. Ketiganya mengenakan jubah Hong Marsial Divine Sec. Jelas, mereka berasal dari Hong Marsial Divine Sec. Terlebih lagi, aura mereka bertiga sangat kuat. Di antara mereka bertiga, Zuo Wen sangat mengenal salah satu dari mereka. Dia adalah si Kong Qiyu, tetua agung dari sekte Dewa Bela Diri Hong. Dia juga merupakan ahli kedua setelah si Sen Hong. Sedangkan untuk dua orang lainnya, meskipun aura mereka tidak sekuat si Sen Hong, namun dapat dilihat bahwa mereka tidak lemah. Mereka seharusnya adalah tetua yang lebih kuat dari sekte Hong Marsial Divine. Wajah Zuo Wen berubah serius. Bahkan seorang ahli seperti si Kong Qiyu dari Hong Marsial Divine Sec ikut serta dalam pelelangan ini. Mungkinkah akan ada sesuatu yang luar biasa muncul dalam pelelangan ini? Dia memindai area itu dengan telekinesis ilahinya lagi dan menemukan beberapa orang kuat di level perubahan domain dewa. Ekspresinya menjadi sangat serius. Tampaknya lelang ini tidak sederhana. Sudahkah Anda mendengarnya? Dikatakan bahwa fragment senjata astral peringkat 4 akan muncul dalam pelelangan ini. Aku penasaran apakah itu benar? Itu memang benar. Beberapa bulan sebelum pelelangan dimulai, jajaran atas berbagai kekuatan telah berkumpul di sekitar balai lelang dunia. Mereka semua adalah pakar hebat. Jika berita ini tidak dapat dipercaya, tidak akan ada begitu banyak ahli yang mengerikan berkumpul di sini. Saya rasa berita ini seharusnya lebih dapat diandalkan. Petik 2.2 Zuo Wen mendengar beberapa kultifator berbisik satu sama lain tidak jauh dari sana. Meskipun suara mereka tidak keras, Zuo Wen masih bisa mendengarnya dengan jelas. Jadi begitulah. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti si Kongkyu berpartisipasi dalam pelelangan ini. Jadi itu karena fragment senjata astral peringkat 4 telah muncul. Mata Zuo Wen berbinar. Baginya, fragment senjata astral dapat digabungkan untuk menjadi lebih kuat. Zuo Wen juga ingin mendapatkan fragment senjata astral peringkat 4 ini. Namun, dia tahu bahwa ada banyak ahli yang berkumpul dalam pelelangan ini. Dengan kekuatan dan kekayaannya, dia mungkin tidak dapat bersaing dengan para ahli ini. 3.837 Sekitar satu jam kemudian, hampir semua kultifator di aula lelang telah tiba. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan keriuhan suara dan keributan. Tepat pada saat ini, suara-suara di sekitarnya langsung berhenti. Kemudian, mata semua orang tanpa sadar tertuju pada panggung utama. Mereka melihat seorang kultifator wanita seksi berjalan keluar dari panggung utama. Ia mengenakan pakaian yang sangat terbuka, dan saat berjalan, ia membelai rambutnya dengan genit, membuat hati banyak kultifator pria terbakar gairah. Zuo Wen memperhatikan palu lelang di tangan kultifator wanita menawan itu. Dia tahu bahwa wanita ini seharusnya menjadi juru lelang-lelang ini. Ketika kultifator wanita itu berjalan ke tengah panggung, dia membungkuk dalam-dalam kesekeliling, memperlihatkan senyum manis, dan berkata, Rekan-rekan Taois. Putri saya, Yusa, adalah juru lelang pada lelang ini. Rekan-rekan Taois, mohon dukung Yusa dalam lelang ini. Para pembudidaya laki-laki di sekitar mulai ribut, banyak pembudidaya laki-laki yang bersiul-siul tidak jelas maksudnya. Zuo Wen menatap Yusa tanpa bersuara. Saat wanita ini keluar, api berkobar di hatinya, tetapi dia dengan paksa menekannya. Dia tahu bahwa wanita ini seharusnya memiliki teknik merayu. Setiap kerutan dan senyumnya memiliki perasaan yang menggetarkan jiwa. Gadis kecil, jangan pamerkan teknik rayuan vulgar mulagi. Cepat dan mulai pelelangannya, kesabaran orang tua ini terbatas. Sebuah suara tua datang dari sebuah kotak di sebelah kiri, dan seluruh tempat itu meledak bagaikan guntur. Banyak kultifator yang tenggelam dalam teknik rayuan Yusa terbangun satu per satu. Ketika mereka sadar kembali, mereka semua menunjukkan ekspresi heran. Wajah Yusa menjadi agak pucat. Suara ini agak ditujukan padanya, jadi pikirannya juga terpengaruh sampai batas tertentu. Setelah Yusa menyesuaikan keadaannya, dia membungkuk ke arah kotak tempat pemilik suara itu berada, lalu mengetuk palu di tangannya, dan berkata, sekarang, pelelangan dimulai. Indra ketuhanan Zuawan tertuju pada kotak di sebelah kiri, dan tatapannya langsung menjadi aneh. Alasannya adalah karena orang yang ia lihat di ruang privat itu bukanlah seorang lelaki tua yang sudah berusia senja. Melainkan, seorang wanita yang masih sangat muda. Wanita ini terlihat sangat biasa, tetapi aura di tubuhnya sangat kuat. Meskipun tidak sekuat si Kong Kiyu, sebenarnya tidak terlalu jauh. Tampaknya wanita ini sengaja menyamarkan suaranya sebagai suara lelaki tua yang sedang sekarat untuk menyembunyikan identitasnya. Zuawan menarik kembali pikiran telepatinya dan menemukan bahwa meja kristal perlahan-lahan naik dari dasar platform pusat. Di tengah meja kristal, ada sebuah nampan. Di nampan itu, ada pil hijau seukuran ibu jari. Ini adalah pil ilahi pemecah langit tingkat keempat, pil peledak 10 ribu naga. Pil ini dapat meningkatkan potensi seseorang dalam waktu singkat, memungkinkan seseorang untuk meletus dengan kekuatan 10 ribu naga. Jika seorang kultifator tahap transformasi dewa kekosongan mengonsumsi pil ilahi ini, kekuatan mereka akan meledak ke tahap transformasi lima elemen awal. Ini adalah pil dewa yang dapat membuat seorang kultifator tahap transformasi dewa void bertarung di atas level mereka. Harga awalnya adalah 100 ribu kristal kekacauan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 ribu kristal kekacauan. Suara Yusa yang tajam terdengar. Seketika, para kultifator di sekitarnya mulai meneriakkan tawaran dengan heboh. Zuawan mengamati dengan diam dan tidak berpartisipasi dalam penawaran. Pil kejam 10 ribu naga ini tidak berguna baginya. Ia hanya akan membuang-buang kristal kekacauan primalnya jika ia menawarinya. Dia juga memperhatikan bahwa selain para kultifator yang duduk di kursi luar, tidak ada satupun tokoh perkasa di ruang pribadi yang mengatakan apapun. Mereka semua adalah makhluk kuat dengan status tinggi. Mereka tentu saja meremehkan pil kekerasan 10 ribu naga ini. Zuawan menduga bahwa orang-orang ini datang demi fragment senjata astral tahap 4 yang dikabarkan. Pada akhirnya, pil kekerasan 10 ribu naga dimenangkan oleh seorang kultifator pria parubaya yang memenangkan 320 ribu kristal kekacauan. Setelah kultifator laki-laki parubaya ini menerima pil kekerasan 10 ribu naga, dia langsung meninggalkan rumah lelang itu dengan tenang. Kehendak spiritual Zuawan menemukan bahwa pada saat yang sama ketika kultifator laki-laki parubaya itu pergi, beberapa kultifator lain juga diam-diam meninggalkan tempat duduk mereka dan mengikuti dari dekat di belakang kultifator laki-laki parubaya itu. Zuawan menggelengkan kepalanya. Kehendak spiritualnya mendeteksi bahwa para kultifator yang mengikutinya tidak lebih lemah dari kultifator pria parubaya. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan sedikit lebih kuat. Kali ini, pembudidaya pria setengah bayak itu kemungkinan besar akan menemui ajalnya. Setelah itu, pelelangan berjalan dengan tertib. Ada pil dewa, senjata dewa, dan kemampuan dewa. Barang berikutnya yang dijual agak istimewa. Itu bukan pil dewa, senjata dewa, atau kemampuan dewa. Sebaliknya, itu adalah peta geografis lengkap alam huksu. Harga awalnya adalah 300 ribu kristal kekacauan. Rekan-rekan taois yang tertarik dapat menawar. Harganya pasti sepadan. Di atas meja kristal, sebuah gulungan terbuat dari batu giyok muncul. Yusa membuka sebagian gulungan itu. Memang, ada berbagai pola medan yang berbeda di atasnya. Mata Zuawan tajam. Ketika dia membuka sebagian gulungan itu, dia benar-benar melihat sekilas medan yang mirip dengan peta sisa dalam pikirannya. Memangnya di alam huksu. Zuawan mengepalkan tangannya karena kegembiraan. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia pasti harus menawar peta geografis ini. Selain itu, dia harus menawar dengan cara apapun. Ini adalah kunci apakah dia bisa menemukan batu primordial kedua atau tidak. Meskipun peta geografis sangat berharga, sebagian besar petani keliling tidak begitu tertarik pada peta tersebut. Mereka tidak memiliki banyak kristal kekacauan pada awalnya. Sebagian besar dari mereka hanya berencana untuk menghabiskannya pada hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa menyianyiakan kristal kekacauan ekstra mereka pada peta geografis? Peta geografis tidak terlalu menarik bagi para petani keliling. Namun, peta tersebut sangat menarik dan berguna bagi pasukan besar dengan fondasi yang dalam. Pasukan mereka masing-masing juga memiliki beberapa peta geografis, tetapi peta tersebut tidak terlalu lengkap. Bahkan, mereka tidak tahu banyak tentang beberapa wilayah di alam huksu. Jika mereka dapat menawar peta geografis lengkap alam huksu, mereka tidak perlu membuang-buang energi untuk menjelajah dan menggambar peta secara pribadi. Oleh karena itu, terjadilah fenomena menarik. Kursi-kursi biasa, yang sebelumnya paling ramai diperebutkan, kini benar-benar sunyi. Begitu sunyinya hingga menakutkan. Kursi-kursi di atas, yang tadinya sunyi, mulai menawar, menaikkan harga selangkah demi selangkah. Satu juta kristal kekacauan. Salah satu kamar pribadi langsung menaikkan harga dua kali lipat. Satu juta lima ratus ribu. Satu juta delapan ratus ribu. Tiga juta. Aku adalah Flaming Sage dari True Fire Tower. Peta geografis ini sangat berguna bagiku. Semua orang, tolong beri aku sedikit wajah. Flaming Sage berterima kasih sekali lagi. Tiba-tiba, terdengar suara kasar dari tiga kursi depan. Dia langsung menaikkan harga sebesar satu juta dan mengumumkan namanya. Suara-suara yang menawar langsung meredah. Pengaruh menara api sejati di benua tengah tidaklah kecil. Itu adalah salah satu dari sepuluh kekuatan teratas. Flaming Sage adalah ahli hebat menara api sejati, yang kedua setelah sektenya. Dia sangat terkenal di benua tengah. Sejak dia mengumumkan namanya, banyak kultifator yang pernah mendengar nama Flaming Sage berhenti menawar. Bisa dikatakan bahwa mereka memberi Flaming Sage sedikit muka. Terlebih lagi, peta geografis alam huksu menjadi agak mahal setelah harganya mencapai tiga juta kristal kekacauan. Oleh karena itu, suara-suara yang menawar sebelumnya semuanya berhenti. Tiga juta sepuluh ribu. Tepat ketika sang petapa api mengira tidak akan ada seorang pun yang akan menawar melawannya dan peta geografis itu tidak akan menjadi milik siapapun selain dia, sebuah suara yang tenang terdengar dari bawah. Semua orang mengikuti suara itu dan mendapati bahwa penawarnya adalah seorang pemuda yang duduk di kursi biasa. 3.838 Mata Daois Flaming perlahan menyipit dan dia menatap dingin ke arah Zuowen. Junior, aku akan memberimu kesempatan. Tarik tawaranmu sekarang juga dan mungkin kau masih punya kesempatan untuk hidup. Zuowen bahkan tidak melihat ke arah Flaming Sage. Sebaliknya, dia melihat ke arah Yusa di panggung tengah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Nona Yusa, orang tua ini secara terbuka mengancamku. Apakah rumah lelangmu tidak akan melakukan apapun tentang hal itu? Begitu dia mengatakan ini, banyak kultifator di sekitarnya memandang Zuowen dengan rasa kasihan. Bahkan tatapan Yusa terhadap Zuowen menjadi agak aneh. Namun Yusa yang seorang profesional tetap memberikan jawabannya. Tamu yang terhormat, Anda bebas menawar di balai lelang surgawi kami. Selama Anda bertekad untuk mendapatkan barang ini, kami tidak akan membatasi Anda untuk menawar. Dan Anda dapat yakin bahwa perkelahian tidak diperbolehkan di balai lelang surgawi. Tamu yang terhormat, Anda dapat yakin, kata Yusa dengan senyum profesional. Zuowen mencibir dalam hati, dia bisa tahu apa yang sedang direncanakan Yusa hanya dengan sekali pandang. Dia jelas-jelas mencoba memprovokasi dia untuk terus menawar. Selama harganya dinaikkan, balai lelang surgawi akan mendapat untung. Mengenai perkataan Yusa tentang tidak bertarung di rumah lelang surgawi, apakah dia akan tinggal di rumah lelang surgawi selamanya? Dia telah menyinggung flame Sage. Begitu dia meninggalkan rumah lelang surgawi, orang itu mungkin tidak akan peduli dengan hidup atau matinya dan akan membiarkan flaming Sage melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Saya percaya pada rumah lelang surgawi Anda. Zuowen menganggup dengan serius. Kemudian, dia menunjuk ke kotak flaming Sage dan berkata dengan arogan, Taois anjing, apakah kamu mengancamku? Kamu masih terlalu kurang pengalaman. Kalau kamu punya kemampuan, ikut saja tawar-menawar denganku. Jangan jadi babi bodoh dan mencoba mengancamku dengan kekerasan. Begitu dia mengatakan hal ini, para pembudidaya di sekitarnya tercengang. Sial, kultifator nakal ini sedang menguji keberuntungannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa balai lelang surgawi akan melindunginya hanya karena beberapa patah kata dari Yusa? Banyak tokoh penting dalam kotak itu menggelengkan kepala sambil tersenyum dingin. Mereka dapat dengan mudah menebak bahwa pembudidaya nakal yang tak terkendali ini akan mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Adep Flamewing hampir marah, tetapi dia tidak langsung bertindak. Dia bukan anak sapi yang baru lahir dan sangat memahami aturan balai lelang dunia. Selain latar belakang balai lelang dunia, dia tidak berani membuat keributan selama pelelangan. Akan tetapi, setelah pelelangan selesai, sang Taoise Api telah bertekad untuk membuat semut sombong itu mati dengan kematian yang mengerikan. 4 juta. Daoise Flamewing dengan dingin mengutip harga baru. Dia masih tidak mau menyerah begitu saja pada peta itu, jadi dia segera menaikkan harganya 1 juta lagi. Menurut pendapatnya, seorang kultifator keliling belaka pasti tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak permata kekacauan dalam waktu sesingkat itu. Sayangnya, begitu yang mulia Flamewing mengumumkan tawarannya, Zhuowen, yang duduk di kursi biasa, perlahan berkata, 4,01 juta. Wah! Pendeta Tauh Flamewing mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya ke meja di depannya. Ia menatap Zhuowen seolah ingin memakan Zhuowen utuh. Para tokoh penting di kotak lain juga memperhatikan Zhuowen. Seorang kultifator nakal biasa bisa mematok harga 4,01 juta, dia pasti sangat kaya. Ini sangat jarang terjadi di kalangan kultifator nakal. Si Kong Kiyu berdiri di dalam kotak dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Pandangannya juga tertuju pada Zhuowen, dan alisnya perlahan berkerut. Dia belum pernah melihat kultifator jahat yang menantang Flame Daois sebelumnya, tetapi dia merasakan ada keakraban. Semut, aku akan memberikanmu peta itu. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa menyimpannya. Kemarahan terpendam Daois api memenuhi rumah lelang. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak mengatakan apapun lagi. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Mereka semua tahu bahwa Flame Daois telah menyerah dalam menawar. Pada saat yang sama, mereka semua melemparkan tatapan kasihan dan simpati kepada Zhuowen. Di mata mereka, kata-kata Flame Daois merupakan hukuman mati bagi orang ini. Yusa menampakkan senyum yang cemerlang dan menawan. Ia menatap Zhuowen sekali lagi dan melanjutkan, apakah ada orang lain yang ingin menawar dengan harga lebih tinggi? Peta ini sangat berguna. Ini adalah peta lengkap dari alam Hex. Jika Anda kebetulan lewat, Jangan lewatkan. Ekspresi Zhuowen agak jelek, Yusa masih belum puas saat ini. Harga 4,01 juta itu jauh melampaui nilai peta itu. Jika dia tidak mengosongkan perbendaharaan keluarga Namong, dan juga cincin roh para pembudidaya yang telah dibunuhnya selama bertahun-tahun, dia benar-benar tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak kristal kekacauan sekaligus. Setelah menunggu cukup lama dan memastikan tidak ada orang lain yang menawar, Yusa membanting palu karena kecewa. Selamat, rekan Taoise, karena telah memperoleh peta alam Hex. Saat palu itu jatuh, Zhuowen menghela napas lega. Ia tahu bahwa peta itu sekarang miliknya. Yusa terus melelang barang berikutnya, sementara peta geografis diletakkan di atas nampan oleh seorang pria tinggi dan kekar, yang berjalan menuju tempat duduk Zhuowen. Rekan Taoise, totalnya 4,01 juta kristal kekacauan. Pria kekar itu tiba di depan Zhuowen dan memegang nampan dengan wajah tanpa ekspresi. Hmm, 4,01 juta. Bukankah 4,01 juta? Zhuowen bertanya dengan heran. Peraturan Balai Lelang Surgawi adalah kami mengenakan biaya layanan sebesar 10 persen. Barang lelang Anda bernilai 4,01 juta, jadi biaya layanannya adalah 400 ribu. Rekan Taoise, jangan khawatir. Setelah menerima biaya layanan, Balai Lelang Surgawi akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keselamatan Anda di Balai Lelang. Pria kekar itu berkata dengan tenang. Zhuowen merenung sejenak sebelum menyerahkan 4,01 juta kristal kekacauan kepada pria kekar itu. Karena ini adalah peraturan Rumah Lelang Surgawi, dia tidak dapat melanggarnya. Pria kekar itu menghitung kristal kekacauan di cincin roh. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia menyerahkan peta itu kepada Zhuowen dan meninggalkan tempat duduknya. Zhuowen diam-diam menyimpan peta itu di dunia besarnya. Ada terlalu banyak orang di sini, jadi tidak tepat untuk memeriksa peta di sini. Rencana awal Zhuowen adalah segera pergi setelah memperoleh peta. Namun, setelah mengetahui bahwa fragment senjata astral tahap 4 akan muncul dalam pelelangan ini, Zhuowen memutuskan untuk tetap tinggal. Ia ingin melihat seperti apa bentuk fragment senjata astral tahap 4. Lelang berlangsung dengan tertib. Barang-barang lelang yang berharga dipajang satu demi satu, dan semuanya menarik perhatian para petani. Terlebih lagi, barang-barang lelang yang dipajang kemudian menjadi semakin berharga. Bahkan Zhuowen pun tidak dapat menahan godaan. Namun, seiring berlanjutnya penawaran, harga barang lelang tersebut meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Pada akhirnya, Zhuowen tetap tidak dapat bersaing dengan yang lain. Sementara itu, para tokoh penting di ruang-ruang pribadi juga mulai ikut menawar karena barang-barang lelang menjadi semakin berharga. Orang-orang di ruangan pribadi ini pada dasarnya adalah eselon atas dari kekuatan utama di negara bagian tengah. Tak perlu dikatakan, kekayaan mereka tentu saja tak perlu dikatakan lagi. Ketika penawaran dimulai, itu sangat gila. Bahkan Zhuowen tercengang ketika melihat penawaran mereka. Selanjutnya, barang lelang tersebut adalah barang terakhir dari lelang ini. Saya rasa semua orang sudah menebaknya. Iya, itu adalah senjata astral tahap 4. 3839 Di tengah keributan yang tak ada habisnya, meja kristal lain muncul dari tengah aula lelang. Di atas meja, ada penutup yang transparan dan kedap udara. Penutupnya bersinar terang dan memancarkan gelombang pembatas yang sangat kuat. Di dalam sampulnya terdapat cermin perunggu seukuran telapak tangan. Cermin perunggu ini belum lengkap. Dari bentuknya, terlihat bahwa cermin perunggu ini sudah rusak. Kerusakannya pun sangat parah. Namun, tatapan Zhuowen berubah serius saat dia melihat pecahan cermin perunggu ini. Dia bisa merasakan aura yang dipancarkan cermin perunggu ini sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan auranya sangat kuat. Itu jauh lebih mengerikan daripada pecahan senjata astral tingkat tiga, katak emas ungu, yang dimilikinya. Apakah ini senjata astral tingkat empat? Mata Zhuowen bersinar terang sementara hatinya terbakar gairah. Sebelumnya, saat dia menggunakan katak emas ungu, dia mampu membunuh seorang ahli transformasi lima elemen yang berada di puncak tahap transformasi kenaikan surga. Jika dia bisa mendapatkan senjata astral peringkat empat ini dan menggabungkannya dengan katak emas ungu, bukankah dia akan memiliki kemampuan untuk membunuh pembangkit tenaga transformasi Yin Yang? Pada saat ini, Zhuowen sedang memikirkan cara mendapatkan pecahan cermin perunggu ini. Namun, saat Yusa mengumumkan harga awal, Zhuowen langsung menunjukkan senyum pahit. Inilah puncak dari lelang ini. Cermin sejati tiga api adalah senjata astral peringkat empat yang asli. Konon, cermin sejati tiga api dapat melepaskan tiga jenis api kuat, yang masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun cermin sejati tiga api rusak parah, ia masih dapat melepaskan jenis api yang sangat kuat. Dikatakan bahwa ia dapat langsung membakar pembangkit tenaga transformasi Yin Yang hingga mati. Yusa tersenyum manis sambil mendengarkan suara napas berat di bawah panggung. Ia melanjutkan, harga awal Tri-Fire True Mirror adalah 10 juta chaos kristal. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100 ribu. Mulai sekarang. Tepat saat Yusa mengumumkan harga awal, para kultifator yang duduk di kursi biasa di bawah panggung semuanya menghirup udara dingin. 10 juta kristal kekacauan. Lelucon macam apa ini, sekalipun mereka menjual diri, mereka takkan mampu mengeluarkan kristal kekacauan sebanyak itu. Zua Wen juga terkejut. Dia tidak menyangka harga awal cermin sejati tiga api adalah 10 juta kristal kekacauan. Meskipun dia bisa mengeluarkan banyak chaos gems, itu hanya harga awalnya. Banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan ini adalah petinggi dari pasukan utama di negara bagian tengah. Kekayaan mereka begitu besar sehingga Zua Wen tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dia tahu betul bahwa akan terjadi perang penawaran yang sengit. Keheningan di aula itu tidak berlangsung lama. Akhirnya, seseorang dari kotak di atas mengajukan tawaran. 11 juta 13 juta 15 juta Petik 2.2 Harga cermin sejati tiga api terus meningkat, dan para pembudidaya nakal di kursi biasa hanya bisa menonton tanpa daya, tidak mampu menyelah sepatah katapun. Tetua Agung, kita bisa mulai menawar sekarang. Di dalam kotak Sikong Kiyu, dua tetua yang mengikuti di belakang Sikong Kiyu melihat bahwa yang pertama tidak menawar untuk waktu yang lama dan agak cemas. Sikong Kiyu bersikap tenang dan kalem saat berkata, apa yang membuatmu begitu cemas? Munculnya senjata astral tingkat 4 telah membuat khawatir semua kekuatan di negara bagian tengah. Beberapa pasukan veteran itu mungkin juga ada di sini. Mereka bahkan belum mulai menawar. Kita tidak perlu terburu-buru menawar. Kedua tetua itu kembali sadar dan menganggup berulang kali. Tatapan mereka saat melihat Sikong Kiyu menjadi semakin hormat. Hubungan mereka memang kacau sekarang. Harga Tri Fire True Mirror terus naik secara bertahap. Tak lama kemudian, harganya mencapai level 20 juta. Ini sudah merupakan harga yang sangat mengerikan. Akan tetapi, Zhuowen menemukan bahwa suara penawaran tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah semakin banyak. 30 juta Chaos Gems, Tri Fire True Mirror ini, Crimson Summit Holy Hall ku menginginkannya. Di atas, suara yang sangat mendominasi datang dari sebuah kotak, menaikkan harga sebesar 10 juta sekaligus. Penawaran yang awalnya berapi-api langsung terhenti sesaat. Dan setelah hening sejenak, terjadilah keributan yang hebat. Itu sebenarnya adalah Crimson Summit Holy Hall. Ini adalah kekuatan super besar yang kekuatan dan fondasinya tidak kalah dengan Sekte Dewa Bela Diri Banjir. Bahkan Aula Suci Puncak Merah juga datang. Bukankah itu berarti Sekte Dewa Bela Diri Banjir dan Sekte Delapan Dewa San juga datang? Petik 2. Petik 2. Zhuowen duduk diam di kursinya. Dari diskusi di sekitarnya, dia juga tahu bahwa Aula Suci Puncak Merah, Sekte Delapan Dewa San, dan Sekte Dewa Bela Diri Banjir adalah tiga sekte terkuat di negara bagian tengah. Ketiga sekte ini memiliki fondasi yang kuat, wilayah yang luas, dan banyak ahli. Mereka adalah kekuatan super besar yang sesungguhnya. Kekuatan spiritual Zhuowen telah menyapu semua kotak. Dia dapat memastikan bahwa Sekte Dewa Bela Diri Banjir pasti datang. Selain itu, ia juga menemukan bahwa dua kotak lainnya juga mengirimkan para ahli transformasi domain dewa. Salah satu kotak itu adalah suara yang mengaku berasal dari Aula Suci Crimson Summit. Dan di kotak lainnya, masih tidak ada gerakan. Namun, dia tahu bahwa orang-orang di dalam kotak ini seharusnya berasal dari Sekte Delapan Dewasan. He he, nafsu makan saudara Gong Yei agak besar. Senjata bintang empat ini diberikan kepada penawar tertinggi. Bahkan jika Anda menaikkan harganya sebesar 10 juta, tidak dapat dikatakan bahwa senjata bintang empat ini benar-benar dijual kepada Anda. Si Kong Kiyu akhirnya berbicara. Suaranya sangat lembut, tetapi memenuhi seluruh tempat. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Itu adalah Tetua Agung Sekte Dewa Bela Diri Banjir, si Kong Kiyu. Orang-orang Sekte Dewa Bela Diri Banjir memang ada di sini. Ini akan menjadi tontonan yang bagus untuk ditonton. Yang membuatku penasaran adalah apakah orang-orang dari Sekte Delapan Dewasan juga ada di sini. Jika mereka ada di sini, maka tiga sekte terkuat di negara bagian tengah akan berkumpul bersama hari ini. Itu benar-benar akan menjadi pertarungan sengit antara dua raksasa. Petik 2. Petik 2. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan keanehan. Di dalam kota Crimson Summit Holy Hall, seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin perlahan menyipitkan matanya ke sudut berbahaya. Pria parubaya itu tidak tinggi. Dia kurus dan kecil, tetapi dia memiliki rambut merah yang aneh. Dari jauh, rambutnya tampak seperti api yang menyala. Itu sangat luar biasa. Dia merupakan pelindung agung Aula Suci Puncak Merah, yang kedua setelah kepala Aula, Gong Ye Bolong. Penjaga agung, tampaknya orang-orang dari Sekte Dewa Beladiri Banjir juga terlibat. Aku khawatir senjata bintang empat tingkat ini tidak akan mudah diperoleh. Di samping Gong Ye Bolong, salah satu bawahannya berbicara dengan suara rendah dan ekspresi jelek. Gong Ye Bolong mencibir dan berkata, Aku sudah memikirkan hal ini. Itulah sebabnya aku mengajukan permohonan hak untuk menggunakan begitu banyak kristal kekacauan sebelum kita berangkat. Aku tidak tahu sudah berapa lama sejak senjata bintang empat tingkat muncul di negara bagian tengah. Bahkan Aula Suci Puncak Merah kita hanya punya satu senjata bintang empat tingkat. Hal semacam ini terlalu kuat. Cukup untuk memungkinkan Sekte mendapatkan pijakan di negara bagian tengah dan memperkuat fondasi dan kekuatan Sekte. Kalau tidak salah, Sekte Delapan Dewasan juga seharusnya ada di sini. 3840. Sikong Kiyu tidak terburu-buru. Dia merenung sejenak dan menaikkan harganya menjadi 35 juta. 45 juta. Gong Ye Bolong menambahkan 10 juta lagi tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, selain kamar pribadi Gong Ye Bolong dan Sikong Kiyu yang masih menawar, kamar pribadi lainnya sudah sunyi dan sunyi. Kedua orang ini sangat kuat. Terlebih lagi, dengan harga yang mencapai level ini, sudah sulit bagi mereka untuk menawar. Oleh karena itu, mereka secara rasional menyerah. 50 juta. Tiba-tiba, ada ruangan lain yang menawar. Suara itu adalah suara wanita yang ramah. Gong Ye Bolong dan Sikong Kiyu keduanya terdiam sejenak, lalu melihat ke arah ruangan pribadi itu. Mereka sangat akrab dengan suara wanita yang jelas dan menyenangkan ini. Haha, aku tidak menyangka kakak Yun juga akan datang. Sungguh kebetulan, Sekte Dewa Beladiri Banjir, Sekte Delapan Dewasan, dan Aula Suci Puncak Merah semuanya ada di sini. Gong Ye Bolong berkata dengan dingin. Semua orang mengenali pemilik suara wanita ini. Dia adalah wakil Master Sekte Delapan Dewasan, Yun Chang Lan. Dia adalah seorang kultifator wanita yang sangat cakep dan kuat. Iya, kakak senior Gong Ye, kakak senior Sikong, adik junior Yun hanyalah wanita lemah. Aku harap kalian berdua bisa mengasihaninya. Jangan bersaing denganku, oke. Suara Yun Chang Lan menjadi lembut dan tanpa tulang. Tulangnya mati rasa. Jika itu adalah kultifator biasa, mereka akan langsung jatuh ke tanah setelah mendengar suara ini. Mereka akan dengan tegas menyetujui pemilik suara ini. Sayangnya, Gong Ye Bolong dan Sikong Kiyu bukan orang biasa. Mereka tidak berekspresi dan tidak lagi berbicara omong kosong. Sebaliknya, mereka terus menawar, menunjukkan sikap mereka. Ketika harganya naik menjadi 60 juta, seluruh tempat menjadi sunyi. Zua Wen diam-diam terdiam. Dia tidak bisa tidak mengagumi kekayaan ketiga sekte ini. 60 juta permata kekacauan. Bahkan dengan akumulasinya selama bertahun-tahun, dia tidak dapat mengeluarkan 60 juta permata kekacauan. 80 juta permata kekacauan. Suara Gong Ye Bolong terdengar dingin saat dia meneriakan harga yang sangat tinggi. Sikong Kiyu dan Yun Chang Lan langsung terdiam. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Sikong Kiyu menaikkan harganya menjadi 90 juta. Yun Chang Lan bahkan lebih kejam lagi. Dia langsung menawar 100 juta permata kekacauan. Ini sudah merupakan harga yang sangat mengerikan. 100 juta kristal kekacauan. Bahkan kekuatan super seperti kuil puncak Scarlet, delapan Dewa Zanzong, dan sekte Dewa Beladiri Hong akan menderita kerugian jika mereka mengeluarkan begitu banyak kristal kekacauan sekaligus. Wanita Jalang Yun Chang Lan itu, beraninya dia menawar dengan harga setinggi itu. Gong Ye Bolong berdiri di ruang pribadi dengan ekspresi jelek. Sekalipun dia sudah melakukan persiapan yang cukup, dia tetap tidak bisa mengeluarkan batu kristal kekacauan sebanyak itu. Itu 100 juta permata kekacauan. Itu harga yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Alis Sikong Kiyu sedikit berkerut. Kedua tangannya di belakang punggungnya diletakkan di depannya dan disilangkan erat. Tetua Agung, kami tidak memiliki banyak kristal kekacauan saat ini. Kedua tetua yang berdiri di belakang Sikong Kiyu tampak pucat saat mereka berbicara tergesa-gesa. Bagaimana mungkin Sikong Kiyu tidak tahu bahwa jumlah kristal kekacauan primal yang dibawanya kali ini hanya sekitar 97 juta. Dia benar-benar tidak dapat bersaing dengan harga yang ditetapkan Yun Chang Lan. Sepertinya senjata astral tingkat 4 dalam lelang ini ditakdirkan tidak akan bernasib sama denganku. Sikong Kiyu mengendurkan tangannya dan duduk, tidak lagi melanjutkan penawaran. Tetua Agung, mungkin itu tidak akan terjadi. Tuan Sekte Master telah menyiapkan rencana kedua. Rencana ini adalah untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Seorang tetua yang kurus dan tinggi datang dan berkata. Mata Sikong Kiyu berkedip, memperlihatkan sedikit rasa jijik. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Master Sekte telah memberitahuku tentang rencana kedua. Jika saat itu benar-benar tiba, maka kami akan melaksanakan rencana kedua. Ketika kedua tetua itu melihat Sikong Kiyu setuju, mereka berdua menampakkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Di panggung tengah, senyum di wajah Yu Sa sangat cemerlang. Sebelum pelelangan, rumah lelang telah memperkirakan, jika cermin sejati tiga api ini bisa dilelang lebih dari 60 juta, itu sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Namun sekarang, harganya sudah mencapai 100 juta. Harus dikatakan bahwa ini adalah kejutan yang menyenangkan. Ini adalah senjata astral tingkat 4. Ini sangat jarang terjadi di benua tengah. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Apakah ada yang masih ingin terus menawar? Yu Sa meninggikan suaranya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya. Dia masih mendesak orang lain untuk terus menawar. Sepasang mata berair menatap lekat-lekat kotak Sikong Kiyu dan Gong Ye Bolong. Tetapi yang membuatnya kecewa adalah bahwa kedua kotak itu telah tenggelam dalam keheningan panjang, tanpa sepatah kata pun terucap. Jika tidak ada yang menawar, maka cermin sejati tiga api ini akan menjadi milik tamu terhormat di kotak langit tiga. Selamat kepada tamu terhormat ini karena berhasil memperoleh senjata astral tingkat 4 yang unik ini. Yu Sa membanting palu lelang dengan keras. Di dalam skybox 3, wajah cerah Yun Chang Lan menampakkan jejak senyum seorang pemenang. Yun Chang Lan adalah wanita cantik klasik. Ia mengenakan pakaian sutra dan satin, memancarkan aura menyendiri seperti bidadari yang turun ke dunia fana. Senior Yun, cermin sejati tiga api ini adalah senjata astral tingkat 4. Meskipun kita telah berhasil mendapatkannya, aku khawatir banyak orang akan mengincarnya dengan penuh nafsu. Di belakang Yun Chang Lan berdiri seorang pelayan muda yang mengingatkannya dengan agak khawatir. Tatapan mata Yun Chang Lan tampak tenang saat dia berkata, jangan khawatir, ketua sekte telah membuat pengaturan untuk masalah ini. Dia akan datang sendiri untuk menyambutku. Bahkan jika si Kong Kiyu dan Gong Ye bolong bergabung, mereka mungkin tidak dapat menghalangiku untuk menerima master sekte secara langsung. Pelayan muda itu mengangguk. Dengan master sekte yang bergerak sendiri, cermin sejati tiga api ini benar-benar akan sangat ampuh. Tidak lama setelah Yun Chang Lan selesai berbicara, terdengar ketukan di pintu kotak. Pembantu itu membuka pintu. Di luar pintu ada seorang pria yang terbungkus kain hitam. Dia memegang nampan dengan kedua tangannya, dan di nampan itu ada cermin sejati tiga api. Tamu yang terhormat, ini adalah cermin sejati tiga api. Saya ingin tahu apakah Anda telah menyiapkan seratus juta kristal kekacauan. Pria itu bertanya dengan tenang. Indra ilahi Yun Chang Lan mendarat di cermin sejati tiga api dan memeriksanya dengan saksama. Setelah menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan cermin itu, dia mengeluarkan cincin roh dan melemparkannya ke pria itu. Ada sekitar seratus juta kristal kekacauan di dalamnya. Kau bisa menghitungnya sendiri, kata Yun Chang Lan acuh tak acuh. Pria itu mengambil cincin roh itu, mengamatinya dengan indra ilahinya, dan mengangguk puas. Kemudian, dia menyerahkan nampan itu kepada Yun Chang Lan. Tamu yang terhormat, cermin sejati tiga api ini sangat penting. Sebaiknya Anda tidak keluar lewat pintu depan. Itu akan terlalu mencolok. Balai lelang dunia kami memiliki jalan rahasia yang mengarah langsung ke pegunungan yang jaraknya ribuan mil. Jika tamu terhormat bersedia, kami dapat mengatur agar Anda memasuki lorong rahasia itu. Setelah pria itu menyimpan cincin rohnya, dia menatap Yun Chang Lan dan berkata. Yun Chang Lan berpikir sejenak dan mengangguk. Karena rumah lelang duniamu memiliki lorong rahasia, maka aku akan mengikutimu ke lorong rahasia itu dan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Meskipun Yun Chang Lan tahu bahwa ketua Sekte 8 Dewasan akan menerimanya secara pribadi, lokasi resepsi tidak berada di dekat rumah lelang dunia. Terima kasih telah menonton!